Dari tahun ke tahun, perkembangan dan penggunaan internet secara global di dunia saat ini semakin meningkat. Hal tersebut tidak terlepas dari akses internet yang semakin mudah terjangkau dan tersebar sampai ke pelosok serta biaya akses yang semakin murah. Media sosial berupa TV online merupakan bagian dari media komunikasi. Media sosial sebagai suatu perangkat alat komunikasi dan alat kolaborasi yang memungkinkan banyak jenis interaksi yang sebelumnya tidak tersedia untuk orang biasa. Berbeda dengan media konvensional seperti surat kabar, majalah, radio dan televisi. Dimana interaksi yang terjadi sifatnya sangat terbatas serta sulit untuk melibatkan interaksi dalam jumlah yang cukup masif. TV online merupakan salah satu bentuk media masa yang cukup fenomenal pada masa penemuannya, karena bisa menggabungkan unsur-unsur audio dan visual secara sekaligus. Penemuan televisi ini banyak membawa perubahan tidak hanya pada perkembangan teknologinya saja, tetapi juga membawa pengaruh kepada kehidupan masyarakat atau halayaknya. Pengaruh ke dalam berbagai aspek kehidupan di dalam masyarakat bisa dipengaruhi oleh televisi, seperti misalnya pengaruh terhadap budaya masyarakat, pendidikan, ekonomi, kehidupan sosial, dan lainnya. Sejalan dengan perkembangannya, TV online juga telah bertransformasi atau mengubah bentuknya, baik dari sisi informasi yang diberikan kepada halayak atau dari sisi teknologi internal di dalam TV online itu sendiri. TV online saat ini telah berkembang ke dalam berbagai bentuk, pada era masa kini telah hadir TV online Babel Flash, TV online Spotlight, TV online Lintas Babel, TV online Krypton, nantikan kehadiran 4 TV online ini, akan menyajikan berbagi informasi yang aktual untuk para pemirsa, keempat TV online ini, tergabung di dalam asosiasi TV online Babel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!